Terima kasih Mendengarkan lipat tangan Fokus Terima kasih Ibu Alhamdulillah Sekarang saya dari perwakilan dari kelompok 3 Akan mengoparkan hasil kerja kelompok kami Dari kelompok 3 Ada pun topik Yang kami angkat disini adalah Rumahku surga ku Rumahku surga ku dengan topik Rumahku bersih Yang kedua, bagian dua rumahku Yang ketiga, bagian dalam rumahku Dan yang keempat, fungsi rumahku Fungsi rumah Tergiatan lain Sensori motorik Membentuk perabot rumah Dari kursi Jadi tadi Ada sisa Dostasi Kemudian Dibentuk menjadi Perabot rumah Seperti Meja, kursi, tempat tidur Alat-alat kebersihan Nah disini pada saat kita Membentuk perabot rumah Ada rumah, ada bahan bekas bisa diambil Kemudian anak-anak disiapkan alat Kemudian satu diberikan contoh bagaimana membuat kerja Bagaimana masalah kursi Selanjutnya Pada saat membahas Membentuk perabot rumah Jangan lupa Bahwa kebersihan rumah Adalah Kewajiban Setiap anak Untuk membantu orang tuanya bagaimana Supaya rumahnya tetap indah Tetap bersih Tetap nyaman di dalamnya Sehingga Ananda harus membantu orang tuanya Untuk bagaimana merawat rumahnya Bagaimana cara merawat rumah Menyapu 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 Selanjutnya Bermain pembangunan Membuat rumah dari bangku ruang Seperti tadi ini Dari kertas oligami Bisa dari kertas oligami Kebetulan kami disini Sebenarnya lebih bagus Bermain balok Tetapi karena Masyiditas Yang tidak ada Kami menggunakan Membuat ruang Bangun Ruang kubus Ruang Kubus Dan Sebagai Tiga seperti ini Sehingga Ini sebenarnya Kalau kita sudah ada waktu banyak Kita akan membuat kubus Lebih banyak Seperti ini Kemudian Kita bepaskan Anak-anak kita Bagaimana Menyusun menjadi Beberumah Dan ini adalah Salah satu Contoh Tetapi ini Membentuk Membentuk rumah dari dos Membuat rumah dari bangku ruang Ini tadi perahut Membuat rumah dari bangku ruang Bermain peran Membentukkan rumah Menyusun huruf menjadi Kata rumah Disini menyusun huruf Ada yang Bentuknya seperti ini Anak-anak Melihat Contoh Ini dari kata Rumah Rumah Satu kata Kemudian disusun Dari Alas Seperti ini Alas Seperti ini Terdiri dari Borobor Kemudian Di anak-anak Disuruh Menusun R U M A Bisa juga Silahkan memilih Boleh Menggunakan Seperti ini Boleh juga Dari Dari Cukup Botol Silahkan dipilih Yang mana Anak-anak Apakah Menggunakan Seperti ini Alat keraga Seperti ini Atau Alat kain Seperti ini Atau Menggunakan Tutup botol Selanjutnya Bermain Membentuk rumah Dari Stik S Atau Memilih Ini Biasanya Seperti ini Kalau misalnya Ada yang Tulang tanggung Ini adalah Tulang bekas Ada yang Tulang tanggung Kemudian Seperti ini Biasanya Jadi sampah Jadi bisa Ditumpulkan Kemudian Dijadikan Sebagai Alat Permainan Alat untuk Membuat Sesuatu Alat yang Bisa Bermangfaat Bagi Bersama Jadi Bisa Disusun Menjadi Berhitung Rumah Jadi Bisa Memilih Apakah Menggunakan Alat Seperti ini Atau Menggunakan Bahan Seperti ini Atau Bahan Yang Bahan Bahan Dijadikan 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 Doktor Rumah Jadi Silahkan Memilih Anak Kau Milih Mau Dibentuk Seperti Apa Berhitung Barangkali Untuk Tadi Kalau bermain Perang Bisa Menggunakan Bisa Menggunakan Anaknya Disuruh Menata Sendiri Boleh Menata Rumah Tadi Keren Tadi Bermain Ruang Bangun Bangun Ruang Jadi Nanti Dikata Sendiri Bagaimana Rumahnya Menjadi Sebuah Sudah Kukuran Anda Jadi Dia Menyusun Sendiri Membuat Bagaimana Rumahnya Menjadi Indah Jadi Seperti Apa Imajinasi Dibingi Seorang Anak Sehingga Bisa Membuat Bentuk Rumah Menjadi Lebih Bunda Jadi Memenari Jadi Terbentuk Imajinasi Anak Bagaimana Menyusun Bangun Ruang Ini Menjadi Rumah Kemudian Tidak Misalnya Seperti Ini Kemudian Tidak Kemudian Anak Anak Berperan Bagaimana Kalau Di Dalam Rumah Apa Kejapannya Di Dalam Rumah Bagaimana